Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali dengan saya dan saat ini saya sedang bersama dengan berbincang psikologi sebenarnya tapi sayangnya tadi kita lagi dalam keadaan ngeheng ya jadi kalau misalnya saat ini mudah-mudahan teman-teman ada yang mau bergabung kembali ya tadi saya tuh dalam perbincangan bersama bincang psikologi nah ini dia kita siapa tahu ini kali ini bisa lebih bagus ya untuk bersama-sama kita semuanya halo halo dokter yaudah gantian gak apa-apa jangan dong nanti saya gelagapan jadi maaf banget ya dokter yang invite nih ya biarin aja yang penting kan teman-teman ini kasihan dari tadi makanya kita langsung apa nah inilah sebenarnya ini untuk mengajarkan juga kepada teman-teman bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan atau ke sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka gitu ya terkadang kita memang mau gak mau perlu melakukan adaptasi ya gitu ya jadi kalau kita maksain terus gitu ya terhadap situasi yang tidak nyaman buat kita dan kita gak bisa keluar dari kondisi itu maka akan membuat kita nantinya akan kesulitan gitu dalam proses adaptasi itu sendiri dan kalau kita walaupun tadi sudah ditanyakan sama Arista ya bahwa apakah memang selalu ada pemicu iya betul tidak selalu ada pemicu kadang-kadang kita melihat bahwa orang yang mengalami depresi itu gejala-gejalanya kadang-kadang kelihatannya itu tidak terlalu disebabkan oleh sesuatu hal gitu misalnya bukan karena kondisi di diberikan sesuatu misalnya ada stres atau yang sifatnya itu tiba-tiba gitu enggak kadang-kadang ya dia lagi dalam keadaan biasa-biasa saja tapi kemudian terjadi gejala seperti itu oke oke menarik banget sih dok sebenarnya pengen tahu nih dok lalu kalau misalnya nih kita sedang tidak ada pemicu apapun lalu mengapa suatu penyakit depresi itu tuh bisa datang ke kita gitu dok ya sebenarnya menarik nih judul yang kita angkat pada malam ini ya yaitu bagaimana aku bisa depresi jadi kalau ditanya penyebab pastinya depresi itu kita enggak bisa jawab ya jadi kalau tadi ada salah satu pemirsa kita tuh namanya Geisha itu olah bilang ini kayaknya sinyalnya kekurangan serotonin dok katanya gitu nah dia mengerti itu bahwa beberapa teori terkait dengan sistem di otak kita yang berkaitan dengan depresi itu berkaitan dengan sistem monoamin monoamin ya jadi sistem monoamin itu salah satunya membuat kita jadi memahami bahwa depresi itu bisa diakibatkan karena kurangnya si serotonin ini di otak kita gitu ya sistem monoamin itu ada serotonin, dopamin, dan norepinephrine tetapi juga ada yang mengatakan bahwa terkait dengan peningkatan kortisol di otak kita gitu ya dimana kortisol itu merupakan hormon stres gitu jadi ketika dia mengalami suatu peningkatan terjadilah gejala-gejala depresi yang ada di dalam kondisi kita gitu oke oke oh gitu jadi memang ada di dalam tubuh kita gitu ya dok hormon-hormon mungkin selain pemicu dari luar seperti itu ya dok ya ya multifaktorial sebabnya nah kemudian dok kalau orang terkena depresi itu akibatnya apa sih dok sebenarnya yang tadi kita bahas tuh ya sebelumnya yaitu kalau misalnya kita mengalami gejala depresi kita bisa sampai yang berat itu ada ide-ide bunuh diri jadi itu sangat-sangat membahayakan ya kalau sudah ada ide bunuh diri karena bunuh diri itu tidak bisa diprediksikan ya jadi pikiran atau ide bunuh diri itu bisa tiba-tiba muncul dan orang itu bisa committed suicide makanya kita seringkali melihat adanya berita ya yang mengatakan kita kok gak menyangka dia sampai melakukan itu ya padahal kayaknya dia kelihatan mampu mengatasi keadaan tersebut ini yang seringkali orang lupakan namun pada tahapan yang ringan maupun sampai berat kondisi depresi tentunya adalah mengganggu kehidupan orang tersebut jadi orang itu akan mengalami penurunan kualitas hidup orang yang depresi gak bisa lagi sekolah gak bisa lagi kuliah gak bisa lagi melakukan fungsinya sebagaimana orang yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari kayak gitu oke oke berarti dengan kondisi dia penurunan kualitas hidup lalu penyembuhan orang depresi itu seperti apa dok? penyembuhannya sendiri sesuai dengan penyebabnya yang sangat faktorial ya multifaktor jadi pendekatannya selalu kita bilang biosikososial dari sisi biologi, psikologi, dan sosial si pasien biasanya disarankan untuk melakukan terapi biasanya ada beberapa dengan cara yang lebih cepat dengan penggunaan obat kemudian juga dengan penggunaan teknik-teknik psikoterapi namun kalau untuk kasus yang berat saya sarankan dulu penggunaan obat pertama kali karena untuk melakukan psikoterapi ketika pikiran kita dalam kondisi yang lagi gak bisa fokus kemudian hilang konsentrasi kesulitan untuk mencerna secara kognitif secara pikiran apa yang diucapkan atau dibicarakan pada saat sesi psikoterapi itu akan membuat kesulitan kemajuan psikoterapi sehingga tidak heran beberapa penelitian mengatakan bahwa kombinasi terapi obat dengan terapi psikoterapi adalah hal yang paling baik dilakukan untuk pada pasien-pasien depresi oke baik, berarti memang membutuhkan tenaga medis yang memang ahli di bidang ini ya dok ya ya untuk itu kapan nih kita bisa oke kita harus ke dokter nih sudah waktunya kita ke dokter itu kapan nih dok ya sebenarnya kalau ditanya kapan waktunya ke dokter adalah ketika memang adanya gangguan kita tahu bahwa kecala yang berkaitan dengan depresi itu kita tidak bisa periksa secara laboratorium misalnya ya misalnya kalau tadi kita ngomongin serotonin maupun kortisol kita gak bisa tuh kortisol kita periksa gitu dan kemudian menjadi dasar diagnosis dari depresi tetap dasar diagnosis depresi adalah dari klinis klinis itu dengan cara wawancara psikiatri gitu ya jadi ada kejala-kejala yang terpenuhi sudah dua minggu berjalan atau bahkan lebih biasanya pasien-pasien depresi itu biasanya datang setelah mengalami kejala beberapa lama ya baru kemudian dilakukan suatu proses terapi nah jadi kalau misalnya saya sih sarankan orang itu datang ketika sudah mulai mengganggu kehidupannya ya jadi teman-teman juga jangan sampai menghalangi atau keluarga jangan sampai menghalangi kalau memang si orang ini sudah mengalami kejala depresi maka harusnya didorong untuk diajak untuk berkonsultasi ke psikiater atau psikolog ya jadi bisa dua-duanya dulu sementara teman-teman psikolog sendiri juga kalau pada kasus yang berat yang kelihatannya memerlukan bantuan obat mereka akan merujuk ke psikiater ya kita juga saya psikiater juga kan tadi saya bilang di awal saya bisa menangani 15-20 pasien nggak mungkin kan semuanya di psikoterapi ya waktunya nggak cukup apalagi di zaman pandemi gini kita cuma ketemu pasien 15-20 menit saja jadi saya yakin itu akan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga kerjasama kolaborasi antara psikiater dan psikolog adalah salah satu yang memungkinkan terapi lebih baik buat pasien-pasien kita gitu tentunya oke oke dok ada nggak sih cara untuk mengatasi depresi itu sendiri? cara seperti apa? kalau tadi kan kita udah kasih tau caranya sebenarnya terapinya ini mencegah kali jangan-jangan mencegahnya? oke agar kita nggak terkena depresi gitu ya pada dasarnya kita itu manusia yang diciptakan ya dengan kemampuan daya adaptasi yang baik ya kita manusia yang luar biasa ya menurut saya bayangin kita sama dinosaurus panjangan kita ya ternyata bisa hidup di dunia ini sampai saat ini ya dinosaurus sudah punah kita masih ada nih padahal otak kita tuh nggak gede-gede banget cuma 1,5 kilogram saja nah namun karena otak kita depan kita prefrontal kortex kita itu berkembang ya sehingga kita tuh punya banyak akal ya bukan hanya si kancil yang ada banyak akalnya tapi manusia tuh lebih banyak akalnya nah ketika dia menghadapi situasi-situasi sulit itu cepat beradaptasi ya dari misalnya kayak tadi kita nih koneksi nggak bagus nih kelihatannya kok emang suka begitu ya saya suka ngeliat tuh pengundang ini malah kok kesulitan sinyal gitu ya. dan ternyata memang karena perangkat atau masalah yang terkait dengan koneksi jadi kalau diundang ini kan arista nggak apa-apa nih nggak ada masalah gitu tapi kalau mengundang bermasalah begitu nah kita harus segera melakukan adaptasi kita coba yang penting jalan lah hari ini kita bisa mengedukasi buat teman-teman yang sudah bersedia menyeluangkan waktunya nah begitu pula sebenarnya manusia diajak untuk selalu mencoba beradaptasi dengan kondisi lingkungannya namun ketika keadaan itu akhirnya sangat berat atau jangan lupa ada faktor genetik bawaan ya untuk depresi itu nah dia buat yang seperti ini tuh agak susah nah kita berharap sebenarnya di dalam kehidupan kita itu mampu meningkatkan daya tahan kita terhadap stress daya resilience kita ya meningkatkan rasa secure kita rasa aman kita merasakan kepuasan diri kita ya jadi bukan merasa puas hanya terus-terusan masuk-masukin semuanya ada ke dalam diri kita supaya kita puas enggak tapi kita tahu mana batasan puasnya itu gitu ya sehingga asal tercukupi kebutuhannya sederhana ya hidupnya itu akan membantu kita untuk menyadari bahwa oke kita cukup merasa cukup merasa secure dan merasa terkoneksi dengan orang lain ini adalah salah satu cara untuk mengurangi stress dan mencegah depresi gitu baik dok menarik sekali nah saat ini kan kita sedang membahas tentang orang yang terkena depresi selain itu saya pengen tanya nih dok gimana sih harusnya reaksi orang-orang orang-orang di sekitarnya harus bereaksi seperti apa dalam menghadapi orang yang terkena depresi ya kita sambil baca si cici baik si cici baik dok depresi apakah berubah dengan dengan iman gak sih dok nah ini menarik menyambung pertanyaan Arisa tadi ya kadang-kadang beberapa teman kita seringkali bilang kepada apa ya kita yang mengalami depresi mungkin coba kamu sembahyang coba kamu tingkatkan imanmu gitu ya itu gak salah gak salah saya bilang ke pasien saya kalau misalnya psikoterapi yang dalam tanda kutip yang paling pertama kita harus lakukan adalah kita balik ke agama masing-masing ya karena pendekatan spiritual religi itu yang kita kenal dari sejak kecil ya anak itu biasanya diajarkan lah sama orang tuanya itu agama gitu ya dan banyak sekali nilai-nilai agama yang penting di dalam apa yang diajarkan tersebut jadi gak salah kita kembali ke spiritual religi namun ya membuat seolah-olah bahwa depresi itu diakibatkan karena kurangnya iman rasa syukur dan lain-lainnya itu tidak tepat karena depresi itu adalah gangguan medis ya gangguan gangguan medis ya gangguan kesehatan gitu jadi sistem secara pusatnya terlibat ya bukan karena orang yang kurang imannya saja dia jadi depresi gitu jadi gimana dong kita bersikap sebagai teman atau keluarga kita mendorong untuk mau datang ke psikiater, psikolog gitu ya mau berbagi makanya kenapa dulu tahun 2018 ya kalau gak salah saya ingat itu adalah salah satu tema hari kesehatan sedunia adalah depression, let's talk jadi orang yang depresi itu suruh bicara tapi bicaranya yang benar jangan sama orang yang salah seperti misalnya bicara sama Arista yang mengerti misalnya sebagai seorang psikologi gitu atau sebagai seorang psikolog memahami tentang depresi itu sendiri jadi gak salah bicara karena kalau salah bicara malah dapat yang gak nyaman gitu balesannya dan akhirnya membuat si pasien itu merasa gak nyaman gitu oke mau memastikan lagi nih dok kalau misalnya setelah seseorang ini berobat kemudian sudah menjalani psikoterapi maupun minum obat apakah pasien itu bisa dinyatakan sehat dan apakah depresi itu tidak akan kambuh kembali wah pertanyaannya bagus sekali sesuai dengan pertanyaan dari Dharma Dito yaitu apakah depresi menyerang merusak otak di bagian yang mana Pak apakah dampak fisiologis dari depresi tadi kita mungkin gak tau ya mas Dharma ini apa sudah denger ya kita ngobrol ya tentang serotonin tadi ya jadi kalau ditanya bagian otaknya mana yang rusak itu tidak bisa kita bayangkan seperti otak itu ada masalah di di mana di bagian otaknya itu ya kita gak bisa bilang ada yang misalnya di CT scan MRI kelihatan ada yang rusak kayak orang stroke gak ada depresi itu dia terlibat di dalam fungsinya ya di dalam neurofisiologinya jadi fungsinya dari otak tersebut nah apa yang kena sebenarnya seluruh bagian otak seluruh bagian otak karena seluruh bagian otak itu yang mempunyai prokwes atau fokus bukan cuma otak kiri dan otak kanan sedangkan kalau terminologi otak kiri dan otak kanan sendiri kan salah ya maksud mana ada otak kiri masa kita saya lagi ngobrol sama Arista terus otak kiri saya aja yang jalan gitu karena otak yang kognitif enggak lah otak kiri dan kanan kan dihubungkan oleh korpus kalosum ya jembatan itu yang membuat kita itu berbeda kita punya koneksi terhadap keadaan kita nah ketika diobati dengan obat kemudian dengan psikoterapi dengan terapi-terapi non-obat ya termasuk pendekatan spiritual, religi itu maka fokusnya adalah mencegah kekambuhan setelah stabil mencegah kekambuhan kenapa? karena penelitian di kalangan family medicine di dokter umum di Amerika Serikat mengatakan 50% lebih pasien depresi itu berulang ke jalannya walaupun sudah mengobati dirinya dengan optimal jadi kalau dilihat kekambuhannya itu sangat tinggi tinggi sekali 50% itu tinggi sehingga tidak heran banyak beberapa orang kasus depresi diminta untuk tetap menggunakan pengobatan pada beberapa orang ya tetap menggunakan pengobatan tidak stop obatnya gitu oh gitu berarti kemungkinannya ada juga beberapa orang depresi itu obat tetap lanjut maupun psikoterapi tetap lanjut walaupun kondisinya memang sudah membaik gitu dok sambil untuk dilihat lagi bagaimana kondisi yang berkaitan dengan pengobatan nah ini nih pertanyaannya Yunita Ananda dia bilang tetangga saya sudah didiagnosis depresi psikotik selama 2 tahun sudah minum obat keadaannya yang sekarang normal teruskan pengobatannya apalagi depresi psikotik nah ini suatu kondisi yang lebih berat daripada depresi biasa jadi depresi itu ada yang depresi bipolar ada depresi unipolar nah keduanya itu bisa bergejala psikotik jadi ada tuh orang depresi tapi dia ngedengar-dengar bisikan bisikanya apa tuh dok bisikanya suruh mati misalnya mati lu loncat lu loncat lu jelek lu kayak gitu jadi ada hal-hal yang seperti itu nah ini perlu diketahui dan biasanya kalau depresi psikotik lebih baik diobati ya diobati dengan obat dan dipertahankan pengobatannya kayak gitu lanjut dulu mungkin kita bisa sambil lanjut ketanya waktunya kehabisan juga jawab jawab ajungin juga sambil kita ngobrol nah boleh siapa yang scrolling boleh saya aja dok silahkan ini dok apakah cemas berlebihan terus-menerus bisa sebabkan penyakit jantung ya sebenarnya orang yang sakit jantung itu ya karena memang dia ada bakat sakit jantungnya ya kalau cemasnya itu dia pun bagaimanapun ya tetap tidak menyebabkan sakit jantung ya tapi kalau dia ada bakat sakit jantung karena cemas itu meningkatkan hormon stres kortisol maka kemungkinan dia untuk mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan sakit jantungnya itu menjadi lebih besar begitu jadi fokusnya itu disana kayak gitu ini kak simpan live-nya ya yang nanti saya disimpan dah disini dah nanti saya share juga kayak bincang psikologinya ya silahkan kalau mau di download terima kasih banyak iya baik kemudian ini dok ada dari iya dari razad.al atik dok saya ada gangguan cemas saya pakai terapi kopi yang takaran disesuaikan sekarang sudah lebih nyaman apakah kopi ada dalam kandungan obat depresan mohon pilih sannya nih dok sebenarnya kalau di dalam penelitian ya kopi atau yang mengandung kafein itu tidak disarankan untuk pasien yang mengalami gangguan cemas panik dan kobia sosial jadi malah gak boleh makan kopi atau minum kopi gitu kok bisa bisa bagus saya gak tahu dah kalau orang depresi itu anecdotal jadi ada penelitian anecdotal mungkin Risa tahu ya kalau penelitian anecdotal itu jadi buat dia mungkin bisa cocok buat yang lain belum cocok gitu masih perlu diteliti lebih lanjut lagi gitu berarti bisa membantu kan kafein itu kan stimulan ya jadinya gitu baik jadi mungkin kalau atau mungkin ada penyakit tertentu yang memang untuk gejala ringan atau seperti apa bisa dengan kopi gitu dok sebelum dengan obat enggak kalau untuk depresi kalau mungkin yang loyo-loyo gitu bisa cuman kan gak semua orang bisa cocok sama kopi ada beberapa orang yang gak bisa minum kopi malah kembung jadi menjawab pertanyaan siapa nih dok apakah ada minuman atau makanan untuk mencegah depresi sebenarnya kalau kita lihat orang yang mengalami depresi atau mencegah di depresi sebenarnya ya makanan sehat aja kayak kita nih misalnya sekarang ini kan di masa pandemi ini asupan gizi harus cukup kemudian juga vitamin D vitamin C itu juga harusnya baik jadi kalau untuk mencegah depresi ya makanan yang bergizi protein karena serotonin yang tadi disebut-sebut sama kita itu itu dari sana asalnya dari dari mana dari apa tuh dari triptofan triptofan itu kan protein ya oke lagi yang bagus kira-kira saya pilihin aja ya dok ya boleh boleh yang barusan muncul nih dok dok gangguan depresi kenapa ya kalau abis nangis mahnya suka kambuh kambuh ya karena ada namanya brain gut axis jadi brain gut axis itu adalah hubungan antara kepala kita sama perut kita atau gut system kita atau lambung kita jadi ketika serotonin itu ternyata paling banyak ditemukannya itu di lambung 80% makanya dibilang otak kedua manusia itu adanya di mana di perut makanya kan kalau kita makannya kenyang makannya enak kita hati juga senang iya iya kalau kita makannya makannya kurang enak hati kita juga merasa sedih nah sebaliknya juga ketika merasakan kekecewaan marah ataupun kita merasakan gak nyaman seringkali lambung kita juga kena dampaknya jadi karena ada hubungan kalau sistem sarap pusatnya itu memang dari kecil otak manusia itu itu asalnya itu waktu jaman waktu dia masih dalam kandungan yang berupa kecebong masih itu 1-2 bulan pertama itu bentuknya itu kayak kelengkung begitu nah yang satu jadi kepala itu jadi otak yang satu lagi jadi lambung nah makanya kenapa kok kayaknya otak sama lambung kita tuh hubungannya erat gitu oh menarik jadi memang kiasan tersebut memang dari medis memang ada ya dok bukan hanya orang-orang ngomong berapa aja oke oke baru juga nih buat saya oke dok terakhir mungkin ya dok ya dokter apabila depresi berasal dari trauma PTSD yang pertama perlu diintervensi mohon maaf kepotong di tempat saya dok apabila depresi berasal dari trauma atau PTSD post traumatic stress disorder kayaknya tuh yang pertama perlu diintervensi yang mana dulu oke sebenarnya tadi kita bilang bahwa mungkin saja orang mengalami depresi karena sesuatu yang sifatnya ada traumatic events gitu ya seperti PTSD kayak gitu ya yang mana duluan sebenarnya PTSD itu a part of anxiety disorder jadi bagian dari gangguan kecemasan sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang PTSD yang bisa cemas itu jadi depresi memang pada kondisi cemas yang tidak diobati dengan baik maka dia bisa mengalami kejalan-kejalan depresi dan ini memang perlu penanganan penangannya gimana dok basicnya obat anti depresan dan anti cemas itu sama ya first line treatment drugs kita atau terapi lini pertama adalah dengan menggunakan anti depresan saat ini menggunakan gulungan SSRI serotonin selective reactive inhibitor atau SNRI atau selective norepinephrine reaffect inhibitor jadi basicnya sama obatnya itu sama jadi obat anti depresan mungkin yang cara berbeda adalah pendekatannya kalau dia PTSD itu pendekatan psikoterapinya berbeda dengan yang non-PTSD nah ini tentunya yang harus diperhatikan teman-teman psikolog pasti memahami ini oke oke emang tapi kalau dengan orang yang kurang memahami juga wah apa nih apa ya dok ya sepertinya memang sangat dengan bahasa-bahasanya itu juga kurang memahami betul makanya kadang-kadang kita melihat bahwa seringkali kalau saya di youtube channel saya itu pertanyaannya sebenarnya ya itu-itu aja makanya video youtube saya itu muncul setiap hari membahas topik yang sepertinya itu-itu aja tapi selalu orang bingung juga gitu jadinya ya karena selalu ada orang yang baru yang baru mulai mencari tapi saya seneng sekarang teman-teman sudah mulai aware ya dengan kesehatan jiwa begitu banyaknya undangan untuk IG live di di mana-mana gitu ya tapi sayangnya waktunya memang gak banyak saya itu jadi ya kesempatan yang ada ini makanya kalau tadi kita bela-belain ayo siapa yang jadi host gak masalah yang penting kita ngobrol jadi gitu aja iya dong berarti sangat beruntung sekali ini bincang psikologi bisa ngadain sharing bersama dengan dokter Andri yang banyak sekali undangan untuk live instagramnya ya dok ya soalnya undangan kawin gak ada sekarang semua juga lewat iya lewat via internet juga dok iya iya oke dok buat penutup mungkin mohon maaf ya dok saya ambil alih walaupun ini yang bikin mantap silahkan dokter Andri jadi saya kasih kesimpulan sedikit sebenarnya untuk kesimpulannya ini semuanya itu penting jadi teman-teman perlu banget buat nonton dari awal sampai dengan akhir dan mungkin yang kemarin yang tadi sempat keputus juga insyaallah semoga bisa kesimpan ya jadi untuk gangguan depresi itu sendiri memang perlu adanya suatu alat diagnostik dimana itu hanya bisa dipergunakan oleh tenaga medis yang sudah ahli diagnosa secara penyebab atau gejala-gejalanya terlebih dahulu yaitu bisa putus asa secara terus-menerus dan hilang perasaan yang kurang lebih dalam jangka waktu dua minggu kemudian bisa juga dengan gejala-gejala lainnya dan pastinya untuk depresi ini sendiri memang mengganggu dan ada penurunannya kualitas hidup terapkan buat teman-teman yang mungkin merasa sudah mulai ada gangguan di hidupnya atau menjalani kehidupan menjadi sulit karena perasaan tersebut teman-teman bisa langsung ke tenaga medis seperti psikiater maupun psikolog yang siap membantu teman-teman dan memahami apa yang terjadi sama teman-teman itu sendiri kemudian buat teman-teman yang di sekitarnya mungkin ada yang terkena depresi diharapkan bisa saling support bisa saling memberikan semangat dan juga dukungan untuk temannya yang depresi ini bisa datang ke ahlinya seperti itu ya dok ya dan memang ini multifaktorial sekali untuk depresi jadi diharapkan teman-teman benar-benar bisa ke ahlinya dan mengikuti apa saranan yang sudah diberikan obat maupun psikoterapi sehingga insya Allah bisa dapat berangsur membaik sembuh pokoknya semuanya kita serahkan pada yang ahli gitu ya dok kurang lebihnya mungkin ada tambahan dok ini ditambah dengan fokus ya dok ya ditambah dengan cinta-cinta ini iya nih dok aduh saya kok dokter pakai filter kurang fokus juga saya jadinya iya iya maksudnya ditambah dengan cinta-cinta artinya bagaimanapun support dari keluarga itu menjadi sangat penting ya di dalam ciri kita untuk mengatasi masalah depresi sebab sayang sekali saya sering melihat ya banyak orang-orang itu tidak datang ke profesional di kalangan psikiatri maupun psikologi karena tidak ada dukungan ya bukan yang gak punya duit ya sekarang ada BPJS teman-teman psikologi itu luar biasa mengadakan konseling gratis ya gak ada gak ada masalah sebenarnya cuman akses itu jadi terhambat karena ada rasa enggan malu ya yang tidak bisa membuat orang itu jadi nyaman dengan kondisi dia jadi kita bantulah teman-teman kita ya tetap kasih cinta-cinta tadi itu maksudnya yuk kita berempati dan mencintai sesama manusia mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan setidaknya satu nyawa iya dok amin amin dokter terakhir dengan kondisi pandemik seperti ini gimana sih cara kita menjaga kesehatan mental sebenarnya mungkin kita nih perlu lebih banyak ikhlas sekarang ya kelihatannya klise ya saya tahu makanya kenapa kalau kemarin bincang psikologi kasih embel-embel menghadapi cemas saat pandemi mungkin saya gak mau ngomong saya gak mau memenuhi undangan itu karena menurut saya ngomong seperti ini sudah jadi klise kita cuma bisa bilang kita harus hadapi kita harus ikhlas ya menghadapi hal ini dan mudah-mudahan dengan hal-hal yang baik yang kita patuh itu kita bisa segera melewati ini gitu ya gak ada yang lain ya karena memang semuanya kita sedang menghadapi masalah yang sama gak ada yang lebih enak daripada yang lain gitu ya semua punya masalah yang terkait dengan kondisi pandemi ini dan perkebal keikhlasan kita sabar kita itu lagi diuji sekarang memang luar biasa 6 bulan ini 100 semester sudah berlalu ya tapi masih begini-gini aja kayaknya jadi kita harus ikhlas benar-benar harus sabar iya benar ikhlas dan sabar itu memang mudah diucapkan tapi untuk dilakukan memang perjuangan sekalian kadang-kadang terdengar klisye tapi memang ini yang terjadi jadi saya bilang gak ada teorinya saya bilang gak ada teorinya sekarang ini udah terima aja ikhlas aja sabar aja apa yang masih bisa kita lakukan untuk hal yang membuat kita terbaik ingat manusia itu punya daya adaptasi yang bagus luar biasa kita sudah melewati berbagai macam krisis sejak ribuan tahun yang lalu tapi kita masih survive tidak punah sampai sekarang jadi jangan sampai kita kehilangan harapan itu juga penting untuk orang-orang yang mengalami gangguan depresi harapan harus selalu ada siap oke dokter terima kasih banyak ini akan banyak terus pertanyaan dari teman-teman semuanya tapi mohon maaf kayaknya waktunya juga sudah habis sudah malam ada waktu untuk keluarga dan kesibukan lainnya tentunya jadi akan kita tutup buat teman-teman yang tadi minta waktunya diperpanjang dan ada banyak pertanyaan lain saran saya adalah silahkan mengikuti Instagram dokter Andri dan juga karena sebenarnya saya juga sempat belajar di sana sebelum mengadakan live Instagram ini jadi mungkin akan menambah wawasan teman-teman semua juga oke dok saya lagi disengaja sambil nyoba filter juga filter cinta ini menarik juga ternyata boleh dicawain untuk ya itu gak apa-apa pada teman-teman pada terhibur kok dengan dokter Andri juga terlalu banyak yang dokter ya sudah mau sharing bersama bincang psikologi mohon maaf tadi ada kejadian-kejadian di luar kontrol saya terutama ya gak apa-apa itu kan memang sesuatu yang biasa terganggu dan waktunya mulur terima kasih banyak memberikan sesuatu buat teman-teman thank you Arista iya semuanya bermanfaat ya dok ya oke dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya udah ngikutin saya dan juga dokter Andri semoga ilmunya benar-benar bermanfaat buat teman-teman dan juga semakin semangat dan kuat tetap sabar dan ikhlas menghadapi kondisi kita oke sekian terima kasih selamat dokter selamat malam teman-teman semua thank you semuanya bye